Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Pahwudan dari satu satu tanggang dan di video ini saya bisa membuat tutorial tentang bagaimana menggunakan kamera DSLR dan menggunakan teknologi pada saat ini Anda membutuhkan kamera digital DSLR atau kamera pocket atau kamera yang Anda mempunyai kamera Canon 4000 hari atau 4000 hari dan 2 unit yang terbaik mencari sesuatu yang menarik apakah Anda suka animal, building, atau yang lain untuk pertama kali langkah ini adalah menurutkan kamera dan menurutkan ok dan menurutkan objek dan menurutkan untuk menurutkan yang baik 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 dan ketiga ketika Anda sudah melakukan gambar tersebut 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 ada ada yang lain yang lain ada yang lain yang lain sebagainya yang lain Kemudian selanjutnya, selanjutnya, kamera sudah terlihat. Nomor 5, setelah itu, tekan shutter all to the way down. Fokus pada tersebut, objek dan LCD, dan mengurangi kontrol zoom dengan video terbaik. Dan pengetahuan. Untuk eksport gambar, Anda harus ada laptop dan mobile phone. Jika di mobile phone, kamera dengan ASR harus mendukung hotspot atau bluetooth. Dan setelah itu eksport gambar dalam aplikasi Canon. Untuk eksport gambar untuk kamera ke mobile phone. Oke, pertama. Anda bisa ke menu. Di Wifi Expansion. Untuk menghubung terlalu banyak-banyak. Konek. Oke. Dan untuk phone. Untuk menghubung kamera. Konek. Klik AC Connect Wifi. Konek. 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 Wifi Connecting. Konek. 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 Konek dan kamera. oke, untuk laptop ini Anda dapat menggunakan laptop dan mengambil memori di kamera SLR dan masuk ke memori slot memori di laptop untuk langkah ini adalah untuk membuka memori di kamera SLR Anda harus memori memori slot memori di laptop Oke Terima kasih telah menonton!